Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya ingin memberikan tips lain untuk mengatasi Xiaomi CCTV dafang yang masih bermasalah Yang melengkapi video-video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat Dimana CCTV ini punya banyak problem Entah dari nggak bisa connect ke Wi-Fi Entah nggak bisa kita preview dari handphone dan lain-lain Yang mana segala permasalahan itu ada banyak faktor Di video saya sebelumnya, saya memberikan tips menggunakan kepala charger dan kabel data lain Kemudian, jika masih ada masalah Saya juga memberikan tips untuk membongkar bagian belakang Dimana ternyata di chip yang ini, chip yang di bawah ramsing ini Itu puan nasi yang minta ampun Nah ini saya kasih ramsing Saya kasih headsing untuk melepas panas Nah, jika cara-cara yang tadi itu gagal semua Yang mana saya mengalaminya Setelah saya ganti kabel dan kepala charger Tetap stuck Kemudian saya bongkar Saya kasih ramsing juga stuck Dan rata-rata di hari ketiga Seperti itu Jadi nggak langsung stuck, tapi Di hari ketiga atau keempat Nah Setelah saya observe Biangnya Bener-bener ada di Vimware Jadi buat kalian yang baru dapat Kalau belum update Vimware Mendingan nggak usah dulu Ya Penambahnya juga Tidak terlalu banyak Improve-nya tidak terlalu banyak Nah Jadi saya ubek-ubek Database Saya nemu Ternyata dulu saya pernah nyimpen Vimware modifikasi Untuk Davang ini Nah Saya coba Caranya adalah Dengan memasukkan File Vimware ke microSD Ya Ditaruh di Bagian luar pokoknya ya Jangan di dalam folder Kemudian kalau sudah Masukkan microSD Ya Setelah itu Langkah selanjutnya adalah Tahan tombol reset Ini kalian tahan Kemudian Sambil nahan Powernya Dipasang Kemudian Saat power terpasang Ini masih kalian tahan Dia akan blinking Biru Sekian kali Kalau nggak salah Nah Boleh dilepas Nanti dia akan blinking biru Terus gitu Nanti ada Apa namanya Nongol Voice Ada Sedang update Seperti itulah pakai bahasa Cina Nah Prosesnya mungkin Sekitar 3 menit ya 2 menit atau 3 menit Lupa saya Nah Setelah itu sukses Kalian coba reset lagi ya Kalian reset lagi Kalian ulangi proses Dan setelah Sudah connect Semuanya connect Dia akan kembali ke firmware Sekitar 5 Sekian Saya lupa 5 sekian Firmware lama Itu mulai stabil Ini udah saya tes Satu minggu Nyala Nggak ada masalah Sama sekali Sama sekali Nggak ada masalah Bahkan saat wifi Putus Kemudian wifi Connect lagi Dia bisa connect Bahkan ada satu moment Dia Bergedap-gedip Birunya Tetap bisa connect Nggak ada masalah Sama sekali Nggak ada masalah Sama sekali Jadi Buat kalian yang Sudah terlanjur update Mending don't create Nanti File firmware-nya Saya sertakan Di Deskripsi Untuk cara-caranya Bisa kalian ikuti Yang saya bilang tadi Oke Mungkin segitu aja Buat Kalian yang Nanti sudah Coba Terus hasilnya positif Bisa tulis di Kolom komen ya Oke Kalau masih ada Pertanyaan Bisa tulis di Kolom komen Jangan lupa subscribe And See ya